Dan berpaksa selanjutnya, manusia terus berinovasi melalui teknologi Artificial Intelligence. Tidak terkecuali untuk perlindungan satwa di Karkloof Nature Reserve dan... Eh, no, sorry. Nature Reserve and Wildlife Sanctuary Afrika Selatan. Maaf, libit ya. The morning. Nah, pemilik taman samar ini menggunakan teknologi pengenalan wajah dan plat kendaraan untuk mengenali pemburu satwa dilindungi. Wow. Seekor badak putih dan anaknya ini sedang menikmati perjalanannya menuju rumahnya di Karkloof Nature Reserve and Wildlife Sanctuary Afrika Selatan. Begitulah harusnya satwa hidup bebas di alam. Tak terancam kejahatan manusia. Berbagai cara dilakukan para pecinta satwa di dunia agar satwa yang berstatus hampir terancam punah ini terlindungi. Baik di Afrika maupun di Asia, badak putih memang rentan perburuan. Untuk memantau keselamatan badak-badak ini digunakanlah Artificial Intelligence yang dipasang pada sistem CCTV. Dengan teknologi ini, petugas dapat membedakan satwa liar dan pemburu satwa serta memberi tanda bahaya dengan cepat. Penggunaan teknologi ini berkat sang pemilik Karkloof Nature Reserve and Wildlife Sanctuary yang juga seorang pengembang teknologi kamera pemantau dan sistem pengamanan integrasi pintar. Kita juga harus memastikan bahwa setelah ini terlindungi dan pemburu ini terlindungi di safari park A, bahwa safari park B di notifikasi. Dan itu berlaku dengan penggunaan facial kita. Jadi kita bisa mengatakan rakyat mereka. Kita juga bisa memastikan bahwa jika mereka datang di perjalanan, penggunaan pengetahuan yang akan mengambil perjalanan. Teknologi pemantau canggih ini juga dapat membagikan informasi darurat bagi taman safari lainnya. Dengan demikian, tugas para penjaga safari dimudahkan. Tapi sekarang karena kamera ini, ini sebenarnya pengembang. Karkloof Nature Reserve and Wildlife Sanctuary sudah dua tahun menggunakan teknologi canggih ini. Teknologi pemantau wajah yang digunakan tersebut juga digunakan untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia dan anak.